Anda kembali dalam program New Screen Pemirsa. Dalam konferensi pers realisasi APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan berbagai faktor pendukung ekonomi global mulai terlihat membaik. Namun dari sisi domestik, faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi hingga ekspor masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ekonomi di akhir tahun masih dalam zona resesi. Dalam konferensi pers realisasi APBN hingga November 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berbagai faktor pendukung ekonomi global mulai terlihat membaik. Dari Global Manufacturing Index terlihat terjadi pembalikan yang ikut mendorong perbaikan harga komunitas dunia. Namun dari sisi domestik, faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi hingga ekspor masih mengalami pertumbuhan negatif. Sehingga di kuartal keempat, secara agregat pertumbuhan kuartal keempat tahun 2020 masih berada di level minus 2,9 hingga minus 0,9 persen. Perluan tahun 2020, outlooknya adalah di minus 2,2 hingga minus 1,7. Kita tentu akan terus melihat pemantauan dari pelaksanaan APBN kita. APBN kita nanti akan saya tunjukkan, belanja pemerintah sebetulnya tumbuh sangat tinggi, yaitu 20 persen. Dan bahkan belanja sosialnya tumbuh mencapai 80 persen. Namun nanti kita lihat bahwa ini tidak bisa mengangkat keseluruhan karena faktor-faktor agregat diman yang lainnya seperti tadi konsumsi, investasi, dan ekspor masih belum menunjukkan pemulihan yang sama. Hingga November hanya belanja pemerintah yang mengalami pertumbuhan positif 20 persen secara bulanan. Bahkan belanja sosial tercatat naik 80 persen secara bulanan yang mendukung upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun. Jakarta Rahat Jopatmo untuk IDX Channel